Adegan dibuka dengan memperlihatkan para Pokemon yang sedang mengangkut berlian di sebuah gua. Di situ juga ada seekor Pokemon bernama Diansy, yang merupakan putri kerajaan. Rupanya dia sedang bermain petak umpet bersama dengan pengawalnya. Salah satu di antaranya mengatakan untuk tidak bermain-main. Namun, dia kemudian tersandung tumpukan berlian yang menimpa dirinya. The Elder kemudian menyuruh sang putri untuk melaksanakan kewajibannya. Dia memberitahukan bahwa jantung berlian, benda pusaka yang membawa kedamaian di negerinya akan segera mati. Namun, putri Diansy menuduhnya melebih-lebihkan dan terlalu khawatir akan hal tersebut. Dan The Elder memintanya untuk menanggapi situasi ini dengan serius. Putri Diansy lalu mencoba membuat berlian yang baru. Kenyataannya dia tidak mampu melakukannya. Karena gagal membuat berlian itu, putri Diansy merasa putus asa, tapi kemudian The Elder menyuruhnya untuk menemukan Sernes dan Aura Perinya. Diceritakan ketika dia masih muda, sebuah bencana terjadi di hutan Alear. Kabut hitam mengubah Pokemon dan tumbuh-tumbuhan menjadi batu. Dan ketika dirinya dan beberapa Pokemon lainnya dalam keadaan terpojok, Sernes datang menyelamatkan mereka. Dan dengan kekuatannya mampu memulihkan hutan yang rusak tersebut. Setelah mendengarkan keseluruhan ceritanya, putri Diansy pun bertekad untuk menemukan Sernes, dengan harapan bisa mendapatkan kekuatan untuk membuat berlian juga. Saat melakukan perjalanan, putri Diansy diserang oleh pemburu Pokemon yang mengejarnya sampai ke kota. Beralih ke Satoshi yang sedang bertarung melawan Ayaka. Pikachu melancarkan Electro Ball untuk mengalahkan Pyroar. Kemudian Miustik berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Froakie. Satoshi mengganti Pokemonnya dengan Haulucha, sementara Ayaka mengakses Mega Evolucent Mega Absol, yang membuat mereka semua takjub dengan perubahan Pokemon tersebut. Mega Absol kemudian melancarkan Dark Pulse untuk mengalahkan Haulucha. Satoshi mengakui betapa kuatnya Pokemon yang bisa Mega Evolucent. Satoshi dan kawan-kawan lalu mendengar suara teriakan dan pergi untuk menyelidikinya. Mereka kemudian melihat putri Diansy yang diserang oleh pemburu Pokemon yang bernama Merilyn dan Riot. Saat keduanya mulai memperebutkan putri Diansy untuk digunakan sebagai penghasil berlian, Satoshi dan Pikachu memanfaatkan keadaan ini untuk menyerang mereka, memberi kesempatan baginya untuk melarikan diri bersama dengan putri Diansy. Setelah semuanya beres, putri Diansy berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkannya. Serena lalu mengecek buku panduannya yang mengungkapkan bahwa putri Diansy memang memiliki kekuatan untuk membuat berlian. Mendengar hal ini, tim roket jadi ingin menangkap mitikal Pokemon tersebut. Pada sore harinya, ketika Satoshi dan teman-temannya sedang makan, Yurika mengajak putri Diansy untuk mengambil beberapa makanan lainnya. Tim roket yang sedari tadi terus mengawasi mereka, akhirnya menyelinap secara diam-diam untuk menangkap putri Diansy, yang kemudian langsung dikejar oleh Satoshi dan teman-temannya. Tim roket membawa putri Diansy ke Menara Jam, dan menyuruhnya untuk membuatkan berlian. Putri Diansy dengan senang hati mengabulkan permohonan mereka, tapi juga memperingatkan untuk tidak kecewa dengan hasil pemberiannya tersebut. Putri Diansy kemudian menciptakan berlian dalam jumlah yang banyak, sehingga tim roket bisa mandi di dalamnya. Sementara itu, seorang gadis misterius kemudian datang dan membantu putri Diansy lari dari Menara Jam tersebut. Putri Diansy bertemu kembali dengan Satoshi dan kawan-kawan, yang memberitahukan bahwa tim roket membiarkannya pergi setelah dia memberikan berlian pada mereka. Tapi sesuai dengan apa yang telah diperingatkannya, seketika berlian-berlian itu lenyap begitu saja, dikarenakan putri Diansy masih belum mampu mengeluarkan kekuatannya, secara sempurna. Putri Diansy mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk menemukan Sernes dan Aura Peri, dengan harapan dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk membuat berlian. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan menawarkan bantuan untuk menemukan Pokemon Legendary tersebut, dan putri Diansy menyetujuinya. Sementara itu, gadis misterius yang bernama Milis kembali ke pesawat untuk menemui ayahnya. Argus sedang memantau aktivitas putri Diansy serta para penjahat yang mengincar mythical Pokemon tersebut. Satoshi dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka dengan menaiki bis, dengan putri Diansy yang dapat merasakan keberadaan Sernes melalui Aura Peri yang masih tersisa. Pada malam harinya, putri Diansy mencoba membuat berlian, meskipun gagal untuk yang kesekian kalinya. Satoshi yang terbangun datang menghampirinya, dan mengajari putri Diansy cara membuat permohonan pada bintang jatuh. Satoshi kemudian memohon agar suatu hari nanti, putri Diansy bisa membuat berlian paling bagus. Keesokan paginya, Satoshi dan teman-temannya naik kapal agar bisa sampai ke tujuan berikutnya. Putri Diansy merasa sangat bahagia bisa bertemu dengan mereka semua. Satoshi pun mengatakan itu karena mereka adalah teman, tapi putri Diansy tidak mengerti apa yang dimaksud dengan teman. Jadi mereka pun menjelaskan apa artinya, yaitu seseorang yang memiliki ikatan yang kuat antar satu dengan yang lain. Saking senangnya, putri Diansy tak sengaja menciptakan berlian, yang langsung ditangkap oleh Yurika. Meskipun sudah diberitahukan bahwa berlian itu akan menghilang, tapi Yurika tetap menyimpannya ke dalam tasnya. Satoshi dan kawan-kawan kemudian pergi ke pusat perbelanjaan. Putri Diansy dengan kurangnya pengetahuan tentang dunia nyata, berasumsi bahwa itu adalah sebuah kastil, dan menanyakan siapakah pemiliknya. Satoshi dan kawan-kawan mengatakan bahwa itu bukanlah kastil, melainkan sebuah tempat belanja yang disebut mal. Ketika mereka sedang berbelanja dan bersenang-senang, putri Diansy tiba-tiba panik saat menyadari bahwa pengawalnya telah mengikutinya hingga sampai ke tempat ini. Putri Diansy kemudian berusaha melarikan diri dari pengawalnya sendiri. Namun Satoshi dan kawan-kawan yang mengira putri Diansy dalam bahaya, mencoba untuk membantunya. Dengan menggunakan tangga yang dapat direnggangkan, Satoshi pun dapat meraih putri Diansy, dan membawanya kabur dari kejaran pengawalnya. Ketika sedang beristirahat di taman, pemburu Pokemon Meriline muncul di hadapan mereka. Satoshi menyuruh teman-temannya untuk segera pergi dari sini, sementara dia yang akan menghadapi Meriline. Pikachu dan Froakie mengkombo Thunderbolt dan Waterpulse yang berhasil menghit Delphox. Sedangkan teman-temannya kabur dengan menggunakan Rihon yang mereka ambil dari peternakan terdekat. Setelah membawa mythical Pokemon tersebut ke tempat yang aman, putri Diansy merasa bersalah karena telah menyeret mereka ke dalam situasi yang berbahaya. Namun muncul lagi pemburu Pokemon lainnya yaitu Riot, yang menyuruh Green Ninja untuk menangkap putri Diansy. Serena dan Citron berusaha mempertahankan diri, dengan mengirimkan Fennekin dan Chespin untuk melawan Green Ninja. Beberapa saat kemudian, Satoshi juga datang untuk membantu teman-temannya. Saat putri Diansy hampir saja terkena serangan, pengawalnya maju untuk melindungi putri kerajaan tersebut. Melihat pengawalnya dalam keadaan tak sadarkan diri, putri Diansy berbalik untuk melindungi teman-temannya. Dan ketika Green Ninja berhasil menangkap putri Diansy, milis memerintahkan Pokemonnya untuk menyelamatkan mythical Pokemon tersebut, dan memintanya untuk segera pergi dari tempat ini, dan dia sendiri yang akan menghadapi pemburu Pokemon itu. Saat dalam perjalanan, pengawal menjelaskan bahwa tugas mereka adalah menjaga putri Diansy agar tetap aman. Putri Diansy dan pengawalnya telah mencari Serena selama berbulan-bulan, dan tidak pernah menemukannya karena Pokemon legendari tersebut kerap berpindah-pindah tempat. Sampai kemudian, putri Diansy yang melihat kota, dan karena penasaran dia pun pergi ke sana, meninggalkan pengawalnya yang sedang tertidur. Singkat cerita, mereka pun tiba di gua yang merupakan jalan masuk menuju kerajaan Berlian. Di sana mereka bertemu dengan The Elder, yang memberitahukan bahwa jantung Berlian sudah hancur dan kehilangan kekuatan kehidupannya, menyebabkan kilauan Berlian yang ada di sekitarnya menjadi padam. Putri Diansy pun menyadari bahwa tanpa adanya jantung Berlian yang baru, maka kerajaannya juga akan hancur. Mythical Pokemon tersebut mulai menangis karena tidak mampu menciptakan Berlian yang baru. Namun Satoshi mengatakan menangis tidak akan menyelesaikan apapun, sehingga putri Diansy pun kembali bersemangat untuk melanjutkan pencarian Pokemon legendari Sernes. Sampai akhirnya mereka pun tiba di hutan yang luas dan subur. The Elder menjelaskan itu daerah terlarang yang disebut hutan All Earth, di mana Pokemon legendari Ifetal bersemayam, dan akan bangkit menjadi kepompong penghancur jika ada yang mengganggu wilayahnya. Satoshi dan kawan-kawan kemudian berjalan melewati hutan tersebut, dan menyadari Pokemon-Pokemon yang hidup di sana terlihat sangat bahagia. Di saat yang bersamaan, tim roket masih terus mengamati mereka dari kejauhan. Putri Diansy yang merasakan kehadiran Sernes berlari mengejarnya. Saat berusaha menggapainya, putri Diansy tersandung, dan ketika terbangun dia berada tepat di hadapan Sernes. Pokemon legendari tersebut rupanya sudah tahu apa yang diinginkan oleh putri Diansy. Langsung saja dia pun memberikan sebagian aura peri kepada putri Diansy beserta pengawalnya. Sernes juga memberitahukan bahwa kekuatan untuk memelihara kehidupan sebenarnya terletak pada diri putri Diansy itu sendiri, dan mythical Pokemon menyatakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun ketika putri Diansy ingin mengetes kekuatan barunya, Milis dan Argus datang mengganggu mereka, mengungkapkan bahwa alasan mengapa mereka membantu putri Diansy adalah agar mereka bisa mendapatkan kekuatan Sernes. Tim roket pun tak menyangka ada orang yang lebih licik daripada mereka. Milis memerintahkan Chesnot untuk menangkap putri Diansy, tapi Green Ninja milik Riot juga datang untuk merebut mythical Pokemon tersebut. Marilyn juga muncul untuk meramaikan suasana, sampai akhirnya para penjahat itu pun mulai bertarung untuk memperebutkan putri Diansy. Pertempuran ini akhirnya membawa mereka ke sebuah danau dengan kawah yang dalam, dan mereka semua merasakan kekuatan misterius dari dalam danau tersebut. Rupanya mereka berada di tempat tinggal Ifetal, yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Suasana menjadi gelap lantaran kabut hitam yang dikeluarkan Ifetal. Pokemon Legendary kemudian mengaum dan terbang mengelilingi hutan. Ifetal mulai menyerang para penjahat yang mencoba membawa kabur putri Diansy, dan setiap yang diserangnya maka akan langsung berubah menjadi batu. Pokemon-Pokemon Marilyn dan Riot pun terkena imbasnya, hingga mereka berubah menjadi batu. Sementara tim roket yang mencoba melarikan diri, tapi Ifetal menemukan mereka dan mengubah tim roket dan pepohonan di sekitar mereka menjadi batu juga. Ketika putri Diansy hampir mencapai Satoshi dan kawan-kawan, dia ditangkap lagi oleh Milis dan Argus. Ifetal kemudian menyerang mereka, dan meskipun sudah ditahan sekeras mungkin, itu juga mengubah Chestnut menjadi batu. Saat Ifetal meluncurkan serangan lain, Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk menangkis serangannya. Putri Diansy mencoba melindungi Satoshi dan teman-temannya, tapi masih belum bisa menandingi kekuatan Pokemon Legendary tersebut. Di saat mereka hampir terkena tembakan Ifetal, pengawal putri Diansy mendorong mereka, sehingga merekalah yang terkena dampaknya. Satoshi dan Pikachu kemudian terlempar ke tebing setelah diserang Ifetal. Teman-temannya lalu datang untuk mengangkatnya ke atas. Putri Diansy yang menyadari mereka tidak akan bisa mengalahkan Ifetal, maka dia pun berniat untuk menyerah saja. Akan tetapi setelah mempertimbangkannya, dia pun memutuskan untuk bertarung melawan Ifetal. Putri Diansy kemudian mengaktifkan Mega Evolusen, mengubahnya menjadi Mega Diansy. Mega Diansy kemudian membuat berlian baru untuk melindungi teman-temannya, yang kali ini mampu menahan serangan apapun. Milis dan Argus yang ingin membalas Budi karena telah diselamatkan oleh Satoshi dan teman-temannya, maka mereka pun memutuskan untuk mengalahkan Ifetal. Namun Ifetal naik ke atas pesawatnya dan menghancurkannya. Ketika Ifetal melancarkan serangannya lagi, sesuatu menghalau serangannya itu, yang ternyata berasal dari Sernes. Sambil berusaha menahan serangannya, Sernes menggunakan aura peri untuk berkomunikasi dengan Ifetal dan menghilangkan aura gelapnya. Setelah menyadari apa yang telah diperbuatnya, Ifetal pun terbang menjauh. Satoshi dan kawan-kawan merasa lega karena semuanya telah berakhir. Namun Pikachu perlahan-lahan berubah menjadi batu, yang ternyata dia terkena serangan Ifetal. Saat mereka bersedih dengan apa yang terjadi, Sernes menggunakan kekuatannya untuk memulihkan Pikachu seperti semula lagi. Dan juga menghidupkan orang-orang beserta para Pokemon yang telah dirubah menjadi batu. Namun saat dia melakukannya, Pokemon legendary tersebut berubah menjadi pohon, menjadikan dirinya sebagai penyeimbang alam, merupakan awal dari sebuah harapan. Satoshi dan kawan-kawan lalu menyaksikan Mega Diansi yang menciptakan jantung berlian yang baru, menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran. Sementara berlian yang disimpan oleh Yurika ternyata tidak lenyap, sehingga dia pun mengembalikannya kepada Putri Diansi, mengatakan bahwa ini adalah simbol tanda persahabatan mereka. kerajaan yang terapi. . Sub indo by broth3rmax